Halo, selamat datang di Omobus ID membahas tip dan trik game Mobile Legends Bang Bang. Kali ini kita akan membahas kursus chapter 3 dari Master Record Ye Sun Shin. Oke, jadi untuk chapter 3 ini kita membutuhkan cooldown yang cepat, sehingga itemku adalah seperti ini. Build itemku sengaja untuk item-item yang menambah cooldown reduction ya. Seperti Magic Shoes, kemudian Endless Battle, kemudian Hunter Strike. Kemudian di 2 item terakhir, aku pilih item defense yang memberikan efek cooldown reduction. Kenapa item defense? Karena di chapter 3 ini mau nggak mau kita harus masuk ke musuh, jadi nggak bisa selalu jaga jarak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke musuh, terus keluar lagi sampai 3 kali dalam waktu 8 detik ya guys. Dan ini, Dominant Ace ini juga uniknya tambah 10 cooldown reduction, jadi aku pakai item ini ya guys. Nah, item ini nggak wajib, jadi kalian bisa pakai item-item cooldown reduction yang lain juga. Nah, untuk build dari emblemnya, kalian bisa lihat disini, aku pakai emblem assassin, dan aku khusus untuk chapter 3 ini, aku pilih yang memberikan cooldown reduction. Jadi disetting aja sementara untuk seperti itu, dan coba aja main di classic aja, untuk menyelesaikan chapter 3 ini. Dan dengan build dan emblem ini, aku tidak merasa terlalu sulit, maksudnya tidak sesulit kalau buildku bukan yang ini, misalnya buildku yang lain, itu agak susah karena cooldownnya agak lama. Karena di chapter 3 ini kan kita harus memakai threshold ini sebanyak 3 kali dalam waktu 8 detik, maksudku guys. Jadi kita coba ya guys untuk ini kalian lihat di waktunya juga. Kita coba ya guys untuk... Okay guys Oke, kita ulang lagi ya. Oke, kalian bisa lihat bahwa cooldown dari skill satunya itu cepat kan? Nah, itu karena efek dari cooldown reduction itu tadi. Di video selanjutnya, aku akan memberikan contoh di mana aku record di real battle ya, saat aku main di classic untuk menyelesaikan master recordku ini. Oke, langsung aja guys. Oke, langsung aja guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!